أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأعوذ برب الله ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سلقى الناس الذي وسوس في سلور الناس من الجنة والناس Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa'ala'alihi wa sahbihi ajmain amabad Alhamdulillah Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT Allah mudahkan kita kembali bersama Untuk bisa belajar bersama di program kesayangan kita Di Yuk Ngaji Yuk kita ngaji Masya Allah Alhamdulillah Masih bersama dengan guru kita Ustaz Ridwan Assalamualaikum Ustaz Sehat Ustaz ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dan kali ini bersama dengan adik-adik kita Ada Hafiz Ada Fares Dan juga Arkan Ya Masya Allah Bagaimana kabarnya pagi ini teman-teman Alhamdulillah Luar biasa Tetap semangat Allahu Akbar Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah ya telah kita baca bersama surat yang sangat familiar Kita kenapa bersama ya Ustaz ya Surat An-Nas Yang telah kita baca bersama Alhamdulillah Nah tadi Tentunya di kesempatan ini Kita ingin Bertanya pada Ustaz ya Terkait surat yang dibacakan tadi Itu surat apa Artinya dan seperti apa maknanya Ustaz Silahkan Alhamdulillah Surat An-Nas ya Merupakan surat terakhir dalam mushab Ya Surat An-Nas Terdiri dari berapa ayat adik-adik? Terdiri dari 6 ayat adik-adik Surat An-Nas itu termasuk golongan Surah Madaniya Surah Madaniya Surah An-Nas ini ya Artinya apa? Manusia Masya Allah Betul Ya Nama An-Nas diambil dari Ayat pertama Ya Ya Disebut pula surah Ul-A'udhu Bi-Robbin Nas Ya Nah bersama surah Al-Falaq Keduanya disebut Al-Mu'awizaytain Ya Yakni Dua surah Yang menuntun Pembacanya Menuju tempat Perlindungan Ya Taip Surah An-Nas Juga memiliki Kutamaan istimewa Bagi kita Yang rutin Membacanya bersama Ya Dengan surah Al-Falaq Dan surah Al-Ikhlas Yang lebih sering kita kenal Dengan Istilah Surah Tiga Qul Nah Qul a'udhu bi-Robbin Nas Qul A'udhu bi-Robbin Falak Dan Qul a'kul huwa Allah Hu'ahad Baik Masya Allah Nah Beberapa waktu yang dianjurkan Rasulullah S.A.W. Ya Untuk membaca surah Al-Nas Al-Falaq Dan Al-Ikhlas Itu ada Tiga Yang pertama apa Zikir setelah Sholat Lima waktu Nah yang kedua Zikir Pagi petang Nah yang ketiga Zikir sebelum Tidur Seperti itu Masya Allah Ternyata Banyak keutamanya Saat ya Surat yang biasa Kita baca Setiap hari Ya Surat andelan ya Masya Allah Alhamdulillah Baik Ustaz Tadi selalu dijelaskan Bahwa surat ini Surat Madaniah Turun di Madinah Kemudian juga Ada enam surat Kemudian Enam ayat Kemudian juga Banyak sekali Keutamaan Nah tentunya Setelah ini Tampaknya Seru nih Kalau mungkin Kita akan Telaah Arti Ayat per ayat Insya Allah Tapi Sabar insya Allah Setelah segmen berikut ini Kita akan kembali Untuk bahas Ayat ini Insya Allah Tetap di Yuk Ngaji Yuk Kita Ngaji Alhamdulillah Kembali kita bersama Di program Sayang kita Di Yuk Ngaji Yuk Kita Ngaji Alhamdulillah Masa menengah di kita Masya Allah Ada Hafiz Ada Fares Dan bersama dengan Ustaz Ridwan Baik Tadi telah kita baca Sama-sama ya Surat An-Nas Kemudian juga Latar belakang Turun ayatnya Termasuk golongan Surat apa Dan kayaknya Menarik nih ya Kalau kita telah Ah satu persatu Ayatnya Silahkan Ustaz Bismillah Kita mulai dari Ayat pertama ya Ul-a'udhu bi-rabbin Maksudnya adalah Katakanlah Wahai Rasul Aku berpegang teguh Pada rob manusia Dan berlindung Kepadanya Ayat kedua Malikin Nes Raja manusia Yang berbuat Terhadap manusia Sekandangnya Ya Tidak ada Raja selainnya Ayat ketiga Ila Hinn Sesembahan Mereka yang benar Ya Tidak ada sesembahan Lain yang benar Bagi manusia Selain dia Selain siapa Allah Subhanallah Ta'ala Ayat keempat Min Syarril Was Was Sil Khun Nas Nah Dari Kejahatan Setan Yang menimpakan Bisikannya Kepada manusia Tatkala Ia lalai Dari Berzikir Kepada Allah Dan yang lari Dari manusia Jika ia Mengingat Allah Ayat selanjutnya Setan itu Menyusupkan Bisikannya Kedalam hati manusia Minel Jinnati Wannas Nah Setan itu Dari golongan Jin Juga Dari golongan Manusia Yang dimaksud Setan ini Adalah Sifat Sifat Yang jahat Sifat Yang Selalu Berbuat Bosa Menyukai Kemaksiatan Itu dia Sifat Dia ada Dari golongan Jin Dan Manusia Jadi Seperti itu Masya Allah Dalam sekali Maknanya Kalau kita baca Dengan memahami Artinya Berlindung kepada Allah Yang menciptakan Kita Selaku Manusia Berlindung Dari Godaan Syetan Yang ternyata Sifat Sifat Terlalu Dari Sifat Golongan Jin Dan Manusia Masya Allah Semoga Memudahkan Kita Untuk Berlindung Pada Allah Amin Amin Kayaknya Nggak lengkap Nih Sudah Kita baca Bareng Tahu Artinya Nah Hukum Tajwidnya Apa Yang bisa Kita Pelajari Mau Tahu Kita Akan Bahas Setelah Berapa pesan berikutin Insyaallah Tetap di program Yuk ngaji Yuk kita Kita akan Suka Kembali Alhamdulillah Kembali Kita bersama Di program Kesayangan kita Di Yuk Ngaji Yuk kita Ngaji Masya Allah Alhamdulillah Masih bersama Dengan guru kita Ada Ustaz Ridwan Kak Citra Dan adik-adik kita Ada Hafiz Fares Dan juga Arkan Masih tetap Semangat 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 Yes Masya Allah Alhamdulillah Baik Adik-adik semua Tadi sudah kita belajar Baca bersama Surat Anas Kemudian juga Mempelajari Maknanya Dan kini Tiba saatnya Kita untuk Mencari tahu Ada hukum Tajwid Apa ya Yang harus kita pelajari Silahkan Ustaz Ridwan Bismillah Untuk Disuruh Anas Insya Allah Ustaz akan ingin Apa namanya Menjelaskan Tentang Makhorijul Huruf Apa itu Makhorijul Huruf Yakni Tempat-tempat Keluar huruf Secara Umum Makhorijul Huruf Terbagi menjadi Lima Secara khusus Ada 17 Kita bahas Yang Pertamanya Secara umum Terlebih dahulu Itu ada Namanya Al-Jauf Yakni Artinya Rongga Tenggorokan Dan Rongga Mulut Adalah Tempat Keluarnya Huruf-huruf Mat Jadi Di Al-Jauf ini Merupakan Tempat Keluarnya Apa Huruf Huruf Mat Ada berapa huruf Mat Ada Tiga Yang pertama Apa Alif Sebelumnya huruf Berharokat Fath Yang kedua Yak Sukun Sebelumnya huruf Berharokat Kasro Yang ketiga Waw Sukun Sebelumnya huruf Berharokat Doman Bacanya berapa Harokat panjangnya Dua Harokat Langsung saja Kita praktek Perhatikan Saat dulu Baru Baru Nanti Adik-adiknya Iya Kana Buduh Ayo Satu Dua Tiga Iya Kana Buduh Masya Allah Mana yang termasuk Mat Tobiri Makhrut Al-Jauf Nah ini dia Iya Berapa panjangnya Dua Harokat Lanjut Wa ma kasaba Wa ma kasaba Taip Ini huruf ma nya ya Huruf mim nya Dua harokat Iza wa qaba Iza wa qaba Masya Allah Lakum dinukum Lakum dinukum Nah mumtaz Fi nari jahannama Fihari jahannama Taip La fi khusrin La fi khusrin Masya Allah Ma ta'buduna Ma ta'buduna Taip Lau ta'alamuna Lau ta'alamuna Taip Coba Siapa Hafiz ya Hafiz Baca Coba ini Iya Karena Mudu Nah taip Perhatikan Iya Ditekan Iya Karena Mudu Mumtaz Bagus Yang ini Dua ma Kasaba Taip Masya Allah Sampingnya Fariz Iza Wa qaba Wa qaba Perhatikan Iza wa qaba Ayo ikuti Iza wa qaba Sekali lagi Iza wa qaba Jadi yang panjang Zal nya Uruf Zal Zal Taip Sampingnya Lakum Lakum Dinukum Lagi Lakum Dinukum Ini uruf dal ya Bukan uruf ba Lakum Dinukum Lakum Dinukum Masya Allah Sampingnya Arkan Tafadol Masya Allah Sampingnya La fi La fi La fi La fi Husrim Baik Sekali lagi La fi Husrim La fi Husrim Sekali lagi La fi Husrim La fi Husrim Masya Allah Sekali lagi Bawahnya Coba Titiknya Dua di atas Ta Ma ta Ma ta Buduna Baik Uruf a'in Ma ta Buduna Ma ta Buduna Masya Allah Mumtaz Satu lagi La La Ta Nah ini uruf a'in ya La 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 Masya Allah Barakallah Fikum Masya Allah Sudah kita latihan bersama ya Terkait membaca Huruf jauh Terutama di tadi ada Masya Allah Silahkan Tempat keluar huruf mat Masya Allah Sat Kayaknya Kurang panjang Kalau latihan Sat Mungkin kita akan bahas Dan kita akan latihan lagi Setelah Kita akan kembali di program Yuk ngaji Yuk kita Masya Allah Alhamdulillah Kembali bersama di program Yuk ngaji Yuk kita Alhamdulillah Bersama dengan Ustaz Ridwan Kak Citra Ada Hafiz Fariz Dan juga Arkan Masya Allah Masya semangat 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 Yes Masya Allah Alhamdulillah Baik Ustaz Nampaknya kita akan Coba latihan lagi Untuk membaca surat Anas Silahkan Ustaz Saya coba dari Hafiz Lebih dahulu Coba Baca dari Ta'ud Baik Ustaz Baru Surat Anas Yang pertama A'udhu A'udhu Billahimina Shaitanir Rajeem Perhatikan Wuruh Sin A'udhu Billahimina Shaitanir Rajeem Himina Shaitanir Rajeem A'udhu Billahimina Shaitanir Rajeem Masya Allah Bismillahir Rahmanir Rajeem Perhatikan Grup H Bismillahir Jelaskan Alirkan Bismillahir Rahmanir Rahim Ayo coba Bismillahir Rahmanir Rahim Nah Ayat pertama Kul A'udhu Billahimina Perhatikan Pertama Hamzah Kul A'udhu Jangan Kul A'udhu Jadi Hamzah A'udhu 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 Ya Sekali lagi Coba Sekali lagi Sekali lagi Gunanya dipanjangkan Ditahan Kul A'udhu Kul A'udhu Masya Allah Lanjut Mali Masya Allah Perhatikan Perhatikan di huruf Shin Shin Misharil Was Was Sil Khon 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 Jelaskan Khon Khon Ya Misharil Was Was Khon Sekali lagi Coba Misharil Was Sil Khon Khon Konya pendek Khon Sekali lagi Khon 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 Nanti dilatih Lanjut Aladi Masya Allah Masya Allah Barakallahu Sampingnya Faris Faris Silahkan A'udhu Untuk harokat Khasro Sempurnakan Ya A'udhu Bi Jangan B Ya Seperti huruf I A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Coba A'udhu 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 Billahi Minash Shaitanir Wajim Bagus Bismillahir Rahmanir Rahim Coba dibaca Pertamanya Wal Al-A'udhu Malikinnash Malikinnash Huruf Mimnya Pendek ya Jangan dipanjangkan Malikinnash Coba Malikinnash Malikinnash Gunanya panjangkan Malikinnash Ya bagus, terus Bagus, terus Coba Bagus Sudurinnas Coba Sudurinnas 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 Lagi ya, lanjut Yang pertama Menuntas diditnya, tahan Minal jinnati Wannas Sekali lagi coba Minal jinnati Wannas Masya Allah Barakalafiq Selanjutnya, arkan Waduh, dari ta'ud A'udhu A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Terus Kul'a'udhu billah binnas Bagus Mimnya Malikinnas Malikinnas Untaz Ilahinnas Minjah Yawas Was Silqanna Alladzi Wasqis Fisudurinnas Minad Dinnati Masya Allah Masya Allah Nah, sekarang Sat ingin bertanya kepada Arkan Kul'a'udhu billah binnas Semana yang termasuk Makhrod al-jawuf Tempat keluarnya mat, Sat ya Tempat keluarnya mat Dimana Kul'a'u Dimana Alif Waw ya Kul'a'u Waw Sukun Sebelumnya Huruf berharokat Domm Domm Di huruf lam ya Ilah Alif Sebelumnya Huruf lam berharokat Fat Fat Masya Allah Min syarril Was Was Silqanna Hafil Di huruf Apa Alif Ya Min syarril Was Was Silqanna Jadi Alif Sebelumnya Huruf berharokat Fat Nah Coba Kearkan lagi Al-Ladhi Was Wisufi Sudurin Nah disini ada tiga Rekan Apa aja coba Al-Ladhi Itu apa Ya Ya Sukun Sebelumnya Huruf berharokat Kas Kasro Terus Al-Ladhi Was Wisufi Sama ini Apa Ya Sukun Sebelumnya Kasro Sudu Nah ini apa Waw Sukun Sebelumnya Huruf berharokat Bumat Waib Minal Jinnati Wan Taib Jadi ada beberapa Disini Contoh Dari Al-Jaw Tempat Keluarnya Huruf-huruf Ada tiga Ya Masya Allah Alhamdulillah Sudah kita latihan Bersama ya Makin merasa Nggak cukup Waktu untuk Terus belajar Alhamdulillah Masya Allah Dan di akhir Sekiranya Mungkin ada Simpulan Terkait Hal ini Silahkan Untuk surah Anas Ya meskipun Surah Anas Ini Termasuk Surah pendek Surah yang pendek Bacaan Surah Anas Memiliki Banyak sekali Khasiat Bagi Yang membacanya Salah satunya Yaitu Melindungi kita Dari Gangguan Jin Dan juga Penyakit Ain Dari Manusia Terus Jangan lupa Tetap semangat Mempelajari Ilmu Tajwid Karena ilmu Tajwid Merupakan Ilmu Salah satu Ilmu Al-Quran Yang dimana Allah Menurunkannya Kepada Nabi Muhammad Melalui Malaikat Jibril Dengan Tajwid Dengan Tajwid Jadi jangan sampai Bermalas-malasan Ya Mempelajari Ilmu Tajwid Dan jangan lupa Tetap Latihan Latihan Di rumah Riyadh Tulisan Karena Imam Ibn Jazari Pernah Mengatakan Dalam Nawamnya Tidak Ada Bedanya Orang Yang mempelajari Ilmu Tajwid Dan Orang Yang Meninggalkannya Kecuali Dengan Latihan Riyadh Tulisan Natihan Dengan Mulut Nati Seperti itu Semoga Memudahkan Untuk kita Semua Amin Masya Allah Syukur Ustaz Jazakallah Rasul Demikian Adik-adik Belajar kita Pada hari ini Dan Semoga Memudahkan Kita Untuk bisa Kembali Terus Belajar Di pukang berikutnya Yuk Kita akan Akhiri Dengan Membaca Doa Subhanakallah Um Awam Amdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfir Kawat Tukuh Ilahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum